Intro Pemirsa baru saja kita saksikan informasi perihal tertangkapnya kembali Faris RM Musisi kenamaan berumur 59 tahun yang lagi-lagi nih pemirsa tersangkut narkoba Nah kalau penasaran langsung saja ikuti ulasan selengkapnya perihal tertangkapnya kembali Faris RM Di ISLF hari ini jam 8 malam Perjuangan Indonesia memberantas narkoba memang harus kekuat tenaga nih Karena dibutuhkan efek jerah bagi para penggunanya Namun itu semua tergantung dari para penegak hukumnya ya pemirsa Apakah akan memberikan efek jerah bagi pengguna dan pengedarnya Nah ini dia pemirsa yang perlu dicatat nih Meskipun Jennifer Dunn telah 3 kali ditangkap polisi karena kasus narkoba Namun pengadilan tinggi di Jakarta menyunat ponis Jennifer Dunn dari 4 tahun menjadi 10 bulan penjara Wow ponis itu sesuai tuntutan jaksa ya Yaitu Jennifer hanya pemakaian narkoba untuk diri sendiri dan bukan tujuan komersial Berkali-kali ditangkap polisi karena menggunakan narkoba Tak membuat artis film Jennifer Dunn menerima hukuman berat Terakhir kali ditangkap pada April lalu Jennifer Dunn atau yang biasa disapa Jedun ini Hari Kamis lalu hanya difoni 10 bulan penjara Sebelumnya pada tanggal 25 Juni Jedun mendapat putusan hukuman penjara 4 tahun Namun istri dari pengusaha besar Faisal Haris ini Mengajukan banding hingga akhirnya majelis hakim menyatakan Jennifer Dunn menyalahgunakan narkotika hanya bagi dirinya sendiri Meskipun usia Jedun masih terbilang muda 28 tahun Namun sederet problematika sudah menimpa dirinya sejak remaja Masalah narkoba pencucian uang yang konon hasil korupsi pejabat Tinggal disebut-sebut sebagai pelakor Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!